selamat menikmati like dan komentarnya silakan dan jangan lupa untuk share jika video ini ada manfaatnya oke teman-teman semuanya kali ini saya akan mencoba memperbaiki lagi TV CRT polytron dengan kerusakan kita lihat saja kerusakannya seperti ini ini TV-nya polytron kristal kristal line pokok polytron kristal line ini masih murus ya masih banyak sekali ya untuk penggemar TV-TV CRT karena biasa katanya awet tapi nyatanya juga rusak juga kalau gak rusak kita sebagai tukang servis kerjanya susah kalau TV-nya awet-awet ini kerusakannya seperti ini kita lihat ya kita colakan dulu ke nyala dia tidak bisa ini ya kelihatan coba kita turunkan sedikit ini kelihatan dan dia keluar sinar seperti ini polytron kristal line dengan kerusakan polos dan dia tidak respon kita coba pakai ini ya pakai remote ini dia gak bisa mati ada baterainya ada dia polos seperti ini oke teman-teman semuanya kita akan mencoba untuk mengecek apakah rusakannya dimana pertama kita coba polos dulu kita coba dulu rusakannya dimana yang tadi sudah saya bongkar ciri khas untuk polytron teman-teman semuanya mungkin sudah sering sekali ya terbagi tepi seperti ini ini TV-nya seperti ini kita coba ya kita lepas dulu perusakannya tadi polos atau remote gak bisa main ya nanti kita akan lihat dan disini sudah kelihatan teman-teman kita coba lihat disini ini ya kita coba zoom itu ada sebuah elko kelihatannya nah ini posisi elko ini mungkin ini bisa penyebabnya TV cuma polos saja ya ini nanti kita coba lepas dulu elko nya dia sudah hamil ini elko nya gak tahu yang hamilnya siapa dan kita lihat untuk rangkaian ininya rangkaian rangkaian apa namanya rangkaian power supply nya seperti ini dia bergunakan VAT kita lepas dulu dan seperti ini seperti umumnya polytron dia menggunakan satu VAT ada dua driver tiga driver transistor NPN sama PNP dan dia menggunakan IC SMD dengan seri HPT 0105 ini sama 0501 juga sama dia ada IC RS disini fungsinya untuk audio stereo dan IC artikel sama yang terangkaian HPT nya oke kita coba kita langsung lepas saja dulu dan sebelumnya kita coba gandeng dulu untuk tegangannya disini ini saklar switch nya kita coba gandeng sekali lagi untuk teman teman semuanya yang baru menekan channel Andy TV jangan lupa untuk subscribe nya jangan lupa untuk like and share kalau gila di video video Andy TV ini ada manfaatnya channel ini dan untuk teman teman semuanya yang gak sempat untuk buka videonya silahkan juga saya tulis beberapa artikel banyak artikel disitu ya di website saya di www service pake s ya service tv live dot com teman teman bisa disitu bisa cari skema juga ada disitu nanti linknya akan saya taruh di deskripsi bawah oke kita coba cek tegangannya dulu kita pergunakan practice matter ini kita pake 200 pake 200 dulu ya kelihatan ya posisi negatif taruh sini dan kita akan cek di tegangan tegangan di bagian programnya udah menyala tv nya ya kita cek dulu tegangan di 115 dia keluar normal 112,9 volt terus disini nanti bisa murah untuk digital ini ya 150 ribu kita cek di bagian 5 volt ini berapa 9,5 keluar untuk IF nya dan disini ada tegangan 5 volt ini 8 volt 5 volt 4,0 kosong disini juga keluar masih polos ya oke kita akan mencoba mengganti elko nya dulu ini ada elko disini yang sudah ini lah pegang nya yang sudah membengkak melembung ini elko nya kita di TV LED juga sering kalau teman pernah mengalami kerusakan drop tegangan bisa sering sekali dan jumbai juga ada di bagian elko saya beletulang saya tidak menggunakan ICR ini ya tapi kita lihat untuk fisiknya saja sudah seperti ini ini fisiknya seperti ini jubel dengan ukuran 25 470 kita coba nanti kita ganti dulu dari fisiknya sudah kelihatan jubel ini ukurannya 25 470 krok yang sudah sejumat mencari yang dan buat teman-teman lagi selanjutnya ucapkan selamat datang di channel Andi TV like sekali lagi untuk subscribe nya untuk mendukung channel ini ya tekan jempolnya kalau teman-teman suka dengan video ini kalau yang suka dislike saja juga apa-apa Oke kita sudah ini kita akan mengganti elko tadi ya ini mana tadi elko nya satu ini ya posisi fisiknya sudah seperti ini kita akan ganti bukan baru tapi masih bagus cek dulu oke cek ya masih oke aku coba pasang di sini ini tempatnya sebetulnya TV seperti ini awet juga ya untuk tim TV CRT masih banyak yang menggunakan TV seperti ini karena memang ada keawetannya tapi sparpatnya juga sekarang susah untuk sparpatnya walaupun masih ada harga tapi juga harganya mahal bahwa isi SMB nya ini ini sini 180 ribuan sampai sekarang nanti sama masanya hampir 200 lebih lah 250-an kalau isinya yang rusak kita sudah kita coba selamat datang di sini bisa lihat kan dulu iya hai 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 Insya udah cek tegangan tadi 9,5 dia masih ini ya masih Blank terlihat di kaca monitor oke masih Blank oke soal-soalnya kita akan cek satu-satu untuk kurangkan disini ini penyebabnya apa kita cek dulu kita sudah mengecek ternyata ada transistor regulatornya disini yang pincang ya untuk kita cek nih pakai seperti ini dia tidak menyambung satunya ini negatif-positif-negatif jalan satunya nggak jalan kita lepas dulu transistornya jarinya berapa atau penyebabnya apa ini transfer besar tapi di sini kita diudahnya ada yang putus tapi enggak ada ini ini transistornya serinya Hai A1023 dia pincang PNP tercek ya di sini dan basisnya marah basis basis-basis merah kolektor terlihat kolektor basis-basis merah kolektor di-imitornya putus tidak jalan tapi kenapa tadi nyala tapi polos ini seperti ini kita akan mencoba untuk menggantinya dengan transistor yang agak gede nih ini saya coba ganti kita cek seperti ini basis basis-basis disini merah ini A sama ya dia jalan dan dia disini jalan ammeternya juga jalan ini yang normal kita balik disini enggak Oke ya Ini yang normal Ini transfer yang satu Yang tadi mati Saya ukur Basis merah Positif Negatif jalan Kita pasang Jalan ini Basis Solir dulu Disini ada tandanya Emitter sama Konektor Emitter Disini juga kelihatan Ada basis Basis Konektor Emitter Konektor Emitter Basisnya merah Positif PNP Kita cek Basis Emitter Konektor Emitter Kita solder dulu Solder Tadi keluar Tadi keluar tegangan Yang aturannya 5V Cuman dia 4V Penyebabnya Tadi Tidak tahu apa Sudah kita cek lagi Kalau pemasangan Runistor Kita cek Di basis Pakai positif Jalan Emitter jalan Emitter jalan Kita cek Dioda Di 5V Disini ada Dioda Sender Ini ada R 110 KW Ini diode Diodanya ada yang putus Dioda Sender Ada yang putus Kita lihat Jadi tegangan 5V Nggak bener Tadi Ini nggak tahu Masuk ke Bagian Program Nggak Karena Polytron Dia pergunakan Kemungkinan Kerusakan Karena ini Karena tadi Disini ada Elko Yang Jebol Jadi Untuk Transistor Ini Tadi Mati Dan Kita lihat Diodanya Disini Juga Kayanya Putus Ini Nomor CG Oke Kita cek Lagi Untuk Diodanya Ini Nomor Satunya Harus Kita Berisi Dulu Untuk Tegangan Yang Masuk Ke NGU EJHBT Kita cek Coba WD Ada yang Konsul Disini Ternyata Diodanya Nggak Masalah Diodanya Bocor Ini Bocor Dioda 5V Bocor Untuk Lihat Dan Kenapa Disini Ada yang Shot Disini 5V Ini Elko Sini Ini Shot Apa Transistor Ini Rusak Atau Tidak Basis Ini NPN Ya Transistor Dupanya Tadi PNP Dupanya PNPN Basis Negatif Positif Positif Ini Transfer Ternyata Bener Tercat Diodanya Belum Kelepas Ini Dioda 5V Dioda Dioda Cuma Dioda Saja Yang Bermasalah Dioda Dioda Teman-teman Durasinya Agak Lama Karena Memang Butuh Ketelitian Untuk Tegangan Tegangan Seperti Ini Karena Nanti Kalau Kita Paksa TV Akan Menjalar Kemana-mana Akibatnya IC Ini Juga Bisa Bermasalah Atau Bisa Rusak Ini Gak Tahu Tadi TV Lagi Nyala Seperti Ini Yang Tiba-tiba Nyala Seperti Ini Masih Gawang Dengan Diodanya Trapper Sekarang Seperti Ini Gampang Rusak Kita Cek Lagi Diode 5V Masih Shot Ternyata Diodanya Ada Yang Shot Ini Gak Ada Di Elko Berarti Dioda 5V Kita Ganti Diodanya Dioda 5V Ini Tadi Sudah Dua Ketemu Ada Transistor Ada Dioda Ini Diodanya Mungkin Penyebab Utamanya Adalah Tadi Elko Dan Transistor Diodanya A10 A1023 A1023 Ini Juga Mati Dan Kita Lihat Dioda 5V Ini Kita Ukur Positifnya Yang Hitam Positifnya Ini Yang Ada Lingkaran Hitam Namanya Positif Kita Belakangnya Negatif Kita Cek Kita Lihat Di Skala Meternya Seperti Ini Tog Kita Balik Plus Dia Mentok Dia Menandakan Rusak Dioda Ini Kita Coba Cari Dioda 5V Dulu Saya Ganti Ini Bagian Regulator Power Supply Di Bagian 5V Di IC SMD Kita Cek Tegangan 5V Ya Di Digital Dan Tegis Sudah On Oke Nyalah Kita Cek 5V 5,5 Disini Bentar Sini Degangan 9,2V 4,9V Bentar 5V Dan Kita Tar Balik Dulu Kita Menyala Kita Mencoba Tes Dulu Sekarang Ini Sakwar Masih Dan Sekali Lagi Teman Teman Semuanya Yang Menemukan Kasus Seperti Polos Logo Tidak Nampil Dan TV TV Star Tapi Lampu Lampu Standby Nya Dia Terus Standby Tapi TV 4V Dan Polos Langkah pertama Seperti Tadi Ukur Tegangan Semuanya Tegangan Yang Masuk Di Bagian Tegangan Yang Masuk Ke IC HPT Nya Karena Dia Harus Keluar 5V 4,9 Di Restart Digital Oke Kita Tegang Sini Oke Cek Antainya Kita Hadapkan Disini Kita Cek Kita Nyalakan Dia Lampu Langsung Bergedip Dan TV Seperti Biasa Dan Keluar Gambarnya Secara Normal Kita Pakai Remote Aduh Remote Nya Gak Bisa Main Bisa War Logo Politron Oke Normal Kembali Ya Tidinya Itu Tadi Teman Teman Semuanya Di Cara Mengatasi Kerusakan TV Politron CRT Slam Kristaline Dengan Kerusakan TV Tidak Mati Total Dia Menyala Tapi Lampu Standby Tetap Nyala Tapi Tidak Setar Polos Kita Cangan Dulu Ponis Isi Programnya Karena Kita Harus Cek And Reject Di Bagian Tegangan Seperti Ini Tadi Ada Sebuah Transfer PNP Yang Mati Yang Putus Sebelah Ini Putus Sebelah Atau Transfer Tersebut Untuk Emitor Putus Tidak Nyambung Terus Ada Dioda Siner 62 6V Disitu Juga Short Setelah Penggantian TV Menyala Normal Dan IC SMD HBT 0501 Tidak Ada Masalah Dan TV Nyala Kembali Dan Sekali Lagi Untuk Teman Teman Semuanya Dimana Penunda Berada Yang Menemukan Channel Silahkan Untuk Subscribe Dan Jangan Lupa Untuk Like Dan Share Jika Video Video Ini Ada Manfaatnya Kita Akan Mencoba Auto Share Ini Ramanya Bukannya Bukan Aslinya Volume Plus Oke Kita Cari Untuk Frekuasinya Oke Sekedar Sedikit Informasi Dan Tutorial Cara Membagi Seperti Politeran Kristal Lain Dengan Kerusakan Polos Atau Tipi Star Tapi Tidak Remot Tidak Respon Dan Lain Sebagainya Karena Disebabkan Ada Kerusakan Beberapa Komponen Di IC Tidak SMD Yang Rusak Mudah-mudahan Manfaatnya Terima Untuk Teman Teman Semuanya Yang Sudah Subscribe Di Channel Andi Tidak Silahkan Yang Belum Subscribe Silahkan Untuk Subscribe Dan Like Share Untuk Channel Andi Tidak Mudah-mudahan Lebih baik Dan Lebih Semoga Untuk Upload Videonya Terima Sampai 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 Jumpa Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Tidak Tidak Sampai 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 Sampai